Kecelakaan yang terjadi di persimpangan exit Tol Bawen, Semarang, Jawa Tengah, truk tronton tanpa muatan mengalami remblong dan menabrak 16 kendaraan yang sedang berhenti. Sebanyak 4 orang dilaporkan meninggal dalam kecelakaan yang terjadi pada Sabtu, 23 September 2023, sekitar pukul 18.20 waktu Indonesia Barat sopir dan kernet truk tronton sudah diamankan untuk menjalani pemeriksaan Kapolra, Semarang. AKBP Ahmad Okamahendra menyatakan status sopir dan kernet truk tronton masih saksi. Petugas kepolisian masih melakukan sejumlah penyelidikan mulai dari mengecek rekaman CCTV hingga memeriksa saksi. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, terungkap sopir truk yang bernama Agus Rianto hanya. Memiliki SIM A, ia menambahkan sopir truk mengalami remblong setelah menyalip bus dan melewati jalan turunan. Saat kejadian, truk tronton bernopol EG-8911 ia melaju dari arah Bawen menuju Solo. Truk tanpa muatan tersebut sempat membunyikan klakson sebelum kecelakaan karena sopir sudah menyadari truk yang dikemudikan mengalami remblong. Salah satu warga yang menjadi saksi kecelakaan bernama Nardi menjelaskan kecelakaan beruntun terjadi saat lampu lalu lintas sedang merah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih.